Intro Sebanyak 39 pelajar terpaksa diberikan hukuman berupa jalan jongkok saat akan digelandang ke halaman Mapolres Asahan. Para pelajar dari berbagai sekolah dan dari luar daerah Kabupaten Asahan seperti Tanjung Balai turut diamankan petugas kepolisian. Semuanya ditangkap petugas saat akan hendak bergabung dengan unjuk rasa mahasiswa gabungan di Mapolres Asahan. Tidak hanya itu, petugas juga berhasil menangkap dua orang pemuda yang mencoba menyusup saat aksi demo mahasiswa. Mengejutkan, dari pangkas rambut dua orang pemuda tersebut bertuliskan ujaran kebencian terhadap pihak kepolisian. Kepada petugas, para pelajar mengaku ikut aksi karena termakan isu berita bohong atau hoax di media sosial. Jadi, oleh sasahan, di dalam melaksanakan PAM punjuk rasa, juga kita mengantisipasi masuknya para penyusup. Jadi berhasil ditamankan dua orang, ini statusnya bukan mahasiswa. Yang kedua juga bukan masyarakat atau warga asal. Yang kesamputan dari luar kota. Satu orang dari Bapak Diri dan satu orang lagi dari kota Bapak Diri. Jadi ini juga laporan dari adanya mahasiswa kepada kami, sehingga kami amankan. Yang pertama, seorang bersangka atas nama Azar, ini dengan membuat ujaran kebencian. Yang pertama itu dari potongan rambutnya ditulis kata-kata ujaran kebencian. Termakan hoax, berita-berita bohong yang ada di sosmed. Jadi, mohon kami kepada pihak sekolah, pihak guru, pihak orang tua. Tolong sama-sama kita mengawasi anak. Selanjutnya, terhadap para pelajar akan dilakukan pembinaan. Sedangkan kedua tersangka pelaku ujaran kebencian akan dikenakan undang-undang IT. Dari Asahan Sumatera Utara, Rashid Rido Tribrata TV, Salam Tribrata.